Kitab Kejadian, Pasal 12 Allah memanggil Abram Tuhan berkata kepada Abram Tinggalkan negerimu dan kaummu Tinggalkan keluarga ayahmu Dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membangun bangsa besar dari engkau Aku memberkatimu dan membuat namamu termasyur Orang memakai namamu untuk memberkati orang lain Aku memberkati orang yang memberkati engkau Dan aku mengutuk orang yang mengutukmu Aku memakai engkau untuk memberkati semua orang di atas bumi Abram pergi ke Kanaan Abram meninggalkan Haran Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Dan Lot pergi bersamanya Abram berumur 75 tahun Ketika ia meninggalkan Haran Ia membawa Sarai, istrinya Dan Lot, keponakannya Semua hambanya Dan semua yang diperolehnya diharan Kemudian dia dan rombongannya Pindah ke Tanah Kanaan Abram berjalan melalui Tanah Kanaan Sejauh kota Sikem Dan kemudian pergi ke pohon yang besar di Mureh Orang Kanaan tinggal di tempat itu pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Abram membangun mezbah Untuk memuliakan Tuhan Yang menampakkan diri kepadanya di sana Kemudian dia meninggalkan tempat itu Dan berjalan ke gunung sebelah timur Betel Ia mendirikan kemahnya di sana Betel di sebelah barat Dan Ai di sebelah timur Abram membangun mezbah yang lain Di tempat itu Untuk memuliakan Tuhan Dan dia menyembah Tuhan di sana Kemudian Abram mulai lagi berjalan menuju Tanah Negev Abram di Mesir Pada waktu itu Di negeri itu tidak cukup makanan Sehingga Abram pergi dan tinggal di Mesir Sebelum mereka tiba di Mesir Abram berkata kepada Sarai Lihatlah Aku tahu bahwa engkau perempuan yang sangat cantik Apabila orang Mesir melihat engkau Mereka akan mengatakan Perempuan itu adalah istrinya Kemudian mereka membunuh aku Dan membiarkan engkau hidup Karena mereka menginginimu Jadi katakan kepada orang Bahwa engkau saudaraku Maka mereka menjadi baik kepadaku Karena engkau Dengan cara itu Engkau menyelamatkan hidupku Ketika Abram pergi ke Mesir Orang Mesir melihat Sarai Perempuan yang sangat cantik Bahkan beberapa pegawai Bahkan beberapa pegawai Fir'aun Memperhatikannya Dan mengatakan kepada Fir'aun Betapa cantiknya dia Jadi mereka membawanya ke rumah Fir'aun Fir'aun baik kepada Abram Karena ia menganggap Abram saudara Sarai Ia memberikan domba Lembu Keledai Untah Dan hamba laki-laki Dan perempuan Kepada Abram Fir'aun mengambil istri Abram Lalu Tuhan membuat Fir'aun Dan semua orang dalam rumahnya Mengalami penyakit yang sangat buruk Fir'aun memanggil Abram Dan berkata kepadanya Engkau telah melakukan hal yang sangat buruk kepadaku Mengapa engkau tidak mengatakan kepadaku Bahwa Sarai istrimu Engkau mengatakan Ia adalah saudaraku Mengapa engkau berkata begitu Aku mengambilnya Supaya dapat menjadi istriku Tetapi sekarang Aku mengembalikan istrimu kepadamu Ambil dia Dan pergi Kemudian Fir'aun memerintahkan orang-orangnya Membawa Abram keluar Mesir Jadi Abram dan istrinya meninggalkan tempat itu Dan membawa segala sesuatu Yang ada pada mereka Kemudian Fir'aun memerintahkan orang-orangnya Kemudian Fir'aun memerintahkan orang-orangnya Terima kasih telah menonton!